Yo, Halo Bre, Poco X5 Pro 5G memulai debutnya secara global pada Februari lalu, dan akhirnya telah diboyong ke Indonesia. Salah satu hal yang menarik dari Poco X5 Pro 5G adalah layarnya yang berkualitas tinggi. Layar Poco X5 Pro telah mengusung layar kelas flagship berjenis Flow AMOLED Dot Display berukuran 6,67 inci, dengan resolusi hingga Full HD+. Layar Flow AMOLED tersebut merupakan layar flagship dan sering digunakan untuk ponsel lipat. Dari segi desainnya, layar ini menghadirkan bezel tipis 2,9 mm, dan menjadikan ponsel lebih tipis dan lebih ringan. Layar tersebut juga sudah didukung dengan refresh rate tinggi hingga 120 Hz, touch sampling rate 240 Hz, serta tingkat kecerahan layar hingga 900 nits. Tidak hanya itu, layar tersebut mampu menampilkan lebih dari 1,07 miliar warna dengan kedalaman warna 10 bit, sehingga warna-warna terlihat lebih hidup dan alami. Layar ini juga mendukung Dolby Vision dan HDR10+, yang membuat gambar terlihat lebih kontras dan detail di kondisi terang maupun gelap. Tidak lupa dengan dukungan kecerahan puncak hingga 900 nits dan rasio kontras hingga 5 juta banding 1, sehingga pengguna bisa melihat layar dengan jelas meskipun saat di bawah sinar matahari. Semakin sempurna, layar Poco X5 Pro ini telah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass versi 5 untuk ketahanan terhadap goresan maupun benturan. Untuk dapur pacunya, Poco X5 Pro ditenagai dengan chipset Snapdragon 778G, yang dibuat dengan proses teknologi 6nm, dan memiliki clockspeed maksimal hingga 2,4 GHz. Chipset tersebut dipadukan dengan RAM berjenis LPDDR4X hingga 8GB, dan memori penyimpanan UFS 2.2 berkapasitas hingga 256GB. Untuk bagian software, ponsel ini masih menjalankan sistem operasi Android 12, yang dipoles dengan tampilan antarmuka MIUI 14 for Poco. Di sektor fotografi, Poco X5 Pro 5G memiliki tiga buah kamera belakang, yang terdiri dari kamera utama beresolusi 108MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Kamera tersebut menggunakan teknologi pixel binning 9 in 1, yang bisa menggabungkan 9 piksel menjadi 1 piksel super besar. Dengan demikian, kamera utama Poco X5 Pro bisa menghasilkan foto dengan resolusi tinggi dan detail yang tajam, bahkan di kondisi cahaya yang minim. Kamera ultrawide Poco X5 Pro 5G memiliki sensor berukuran 1 per 4 inci dan sudut pandang hingga 120 derajat, sehingga dapat menangkap pemandangan yang lebih luas. Soal kemampuan kamera belakangnya, Poco X5 Pro dapat merekam video hingga resolusi 4K 30fps atau Full HD 120fps. Berali ke bagian depan, terdapat lubang kecil untuk kamera depan beresolusi 16MP, yang bisa digunakan untuk selfie atau video call. Urusan sumber daya, Poco X5 Pro 5G memiliki baterai berkapasitas besar 5000 mAh, yang dapat bertahan seharian untuk penggunaan normal, atau hingga 113 jam untuk masa standby. Baterai tersebut juga mendukung pengisian cepat dengan daya 67W. Dengan teknologi tersebut, pengguna bisa mengisi baterai dari kosong hingga penuh dalam kurun waktu sekitar 46 menit saja. Baterai ini juga mendukung pengisian balik kabel dengan daya 5W, sehingga bisa digunakan untuk mengisi perangkat lain. Fitur pendukung lain meliputi, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2, IR Blaster, NFC, Jack Audio 3,5mm, serta sistem keamanan berupa sensor pemindai sidik jari yang ditempatkan di bagian samping. Poco X5 Pro 5G hadir dengan 3 pilihan warna, yaitu Black, Blue, dan Yellow. Untuk harganya di Indonesia, Poco X5 Pro 5G untuk varian terendah akan dijual dengan harga Rp 3.799.000. Ponsel ini sudah bisa dipesan mulai tanggal 27 Juni hingga tanggal 10 Juli tahun 2023 di situs Poco dan Shopee. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!